Intro Halo ibu-ibu semuanya Apakah ibu-ibu punya pengalaman sama seperti saya Ketika kita sudah masak nasi nih ya Udah jadi, tiba-tiba kita gak jadi makan di rumah Tapi kita makan di luar Akhirnya nasi yang sudah dibikin gak jadi kemakan Atau kita sudah makan, udah selesai Tapi di rice cooker itu nasi masih ada tinggal sedikit Dibuang sayang, mau dimakan, kekenyangan Nah, terus nasi yang tinggal sedikit ini, gimana dong? Ayo, ada yang punya solusinya gak? Nah, kalau saya sudah seperti itu Kalau nasi sudah kelamaan di rice cooker itu kan juga udah gak bagus Jadi kalau misalnya kita masak sore nih untuk makan malam Biasanya kan kita masak sekitar jam 5 ya Untuk makan jam 6 atau jam 7 Nah, terus kemudian ternyata gak kemakan Karena kita makan di luar Kalau kita menunggu untuk makan pagi lagi Berarti nasi itu berada di rice cooker selama lebih dari 12 jam Padahal sebetulnya peraturan dari rice cooker sendiri Itu nasi sebaiknya sudah dikeluarkan dari rice cooker Atau sudah gak ada dari rice cooker setelah 12 jam Nah, terus gimana dong? Nanti nasinya gak anget lagi dong Nah, jadi kalau saya biasanya misalnya Oke, malam ini udah gak bakal kemakan nih nasinya Nah, itu nasi akan saya pindahkan dari rice cooker atau magic comb Menuju ke toples Nah, dari toples nanti akan saya masukkan ke freezer Wah, nasinya dimasukkan ke freezer Iya, betul Jadi, nasi yang dimasukkan ke freezer ini Itu bisa tahan sampai berminggu-minggu Menurut pengalaman saya ya Jadi, setelah berminggu-minggu kemudian Terus kita butuh nasi itu suatu saat Tiba-tiba Nah, nasinya tinggal dikukus Dikukus seperti itu Jadinya bagus lagi Benar Dan hasilnya juga nasinya enak Lebih pulen Terus, ya nanti dilihat aja hasilnya ya Tapi kalau ini sih bukan nasi yang udah berminggu-minggu Karena saya jarang sampai berminggu-minggu ya Jadi, biasanya Misalnya ada sisa banyak Nah, itu pasti akan langsung saya masak untuk makan berikutnya Langsung dikukus untuk makan berikutnya Nah, biasanya yang sampai berminggu-minggu itu adalah Nasi yang cuma sisa sedikit-sedikit-sedikit Nah, nasinya sedikit-sedikit ini Itu biasanya saya makan Kalau misalnya saya cuma mau makan sendiri Misalnya malam-malam, tengah malam, jam 1 malam Tiba-tiba lapar Rucuk-rucuk, rucuk, rucuk, rucuk gitu perutnya Nah, itu baru saya keluarkan senjata Senjata nasi dalam toples yang kecil-kecil Jadi kan cukup untuk porsi sekali makan Oke Jadi, ini salah satu tips menghemat dari saya Semoga bermanfaat Oke, kita lihat ya Nasi yang sudah dikukus Oh, seperti ini Panas Nah, masih bagus kan? Tuh, bagus banget Bukan masih bagus Tapi, kalau menurut saya Malah lebih pulen Jadi, ketika dia dikukus Dia rasanya lebih pulen Nah, kalau mau lihat yang bekunya Freserannya seperti ini Ini sudah hangat Kita matikan dulu Oke Sekarang kita lihat yang di kulkas Nih Jadi, ini yang porsi kecil Ini buat senjata Kalau misalnya Oke, cuma butuh makan Buat sendiri nih Buat saya aja Nggak sama anak-anak Nah, jadi kalau sama anak-anak Saya masak yang banyak tadi kan Nah, kalau ini Ini nasinya sudah sekitar Dua hari Dua hari Dia tampilannya akan seperti ini Nah, beku Ini begitu dikukus Nanti akan jadi seperti ini Bye Bye